Baiklah, saya juga bicara per hari hari ini, bahwa kita sebagai warga sudah menyampaikan laporan terhadap Pak Rudiana, bukan itu Rudiana. Saya katakan sekali lagi, laporannya terhadap Pak Rudiana, bukan itu Rudiana. Kenapa laporannya terhadap Pak Rudiana? Karena yang dilakukan Pak Rudiana sebagai sipil, dia memberikan laporan. Sebagai warga sipil, dia memberikan laporan. Kemudian ditangani oleh Pak Rudiana sebagai polisi, itu peristiwanya. Kemudian bagaimana materi laporannya, bagaimana perkembangannya laporan sampai saat ini dipersilahkan yang di samping kiri saya untuk menyampaikan jawabannya. Baik, rekan-rekan sekalian, kami hari ini membuat laporan terhadap Pak Rudiana, sudah selesai, jadi itu laporannya, bukti tanda ketipa laporannya, sudah diperima. Jadi, atas selesainya pelaporan ini, Pak Rudiana kan banyak kepolisian. Dalam hal ini, untuk segera melakukan penyelitian, 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 terhadap laporan yang kami berikan bersama dengan semua bukti yang kami sampaikan. Dalam hal ini, untuk kalian seperti press conference yang tadi kami sampaikan, bahwa kami selalu berhasil dari terpidana Hadi yang melakukan, dari enam terpidana yang lain. Hari ini hanya terpidana Hadi yang melakukan kepada Rudiana, atas perbuatan yang kami laporkan. Peristiwanya nanti perlu penyelitian. Dugaannya, dugaannya terhadap adalah memberikan keterangan yang tidak kenal, tidak benar, palsu, dan juga penyelitian, keberian, memberikan keterangan palsu dan lainnya. Jadi, itu kira-kira begitu, Pak. Yang kedua, Pak, itu ada penyelitian dari penyelitian. Oh, iya. Mereka membuat surat perkiratangan di atas pulih suatu tangan. Mereka di area-area, dan makanya memberikan puasa oleh karena mereka ada di dalam kapas, ya. Tidak bisa datang, maka kami sebagai puasa hukum, kami melaporkan. Untuk membuat sebuah ayat, kami membangun tinggi berarti tidak bisa dimulai saja. Bisa pinjak, kulat, kemudian, bumbuk, kepala, penahanan kepala seperti berpecah kepala jauh, dan lain sebagainya. Ya itulah yang menurut saya, tapi kita lihat nanti kita kunci, kita kunci aja nanti ketemu di Bapakar ya. Makanya kami ini juga dipertemui Bapakar ya, tapi itu ada yang bilang bahwa ini kepedanan itu, minum air kencing segala kan, minum halal yang tidak memutuskan pekerjaan, kalau ya di seseorang yang dibalui mukaan, jadi muka, ikut, silahkan kekoli, yang bedah ini semuanya. Nah, masalah ini menentukan langkaian kekuatan kekuatan kekuatan, dan semua akan menjadi memutuskan, jadi situasi tidak berlaku, tapi kita perlukan kekuatan 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 kekuatan. Kita menyambut baik bahwa laporan ini diterima, ya ini menunjukkan konsistensi daripada Pak Kalpohi juga, yang memang ingin supaya yang dahulu tidak dilakukan dengan dasar sebut dengan scientific crime investigation, ini menjadi pintu pembuka juga. Jadi sekali lagi ini urusannya dengan prestasinya. Tapi yang seperti tadi disampaikan oleh Kang Reddy, ini terhadap personal, karena memang inilah yang menjadi persoalan, yang membuka permasalahan, sampai dengan klien ini, para klien menjadi tersidana, ya. Karena dari pada Pak Kalpohi juga ini laporannya, jadi model BID. Nah, ini kami harapkan dengan adanya laporan ini diterima, semoga nanti kebenaran ini bisa dapat diertamakan. Silahkan Pak Jumat, ya silahkan Pak Jumat saja. Pasalnya yang kami laporkan ada 422, ya, pasal 351, pasal 333, 335, 242, ya, antaranya ini. Nanti kita biar penyidik lah yang, ya, apa namanya, yang menentukan, ya. Pak, harapannya Pak, ini kan kasus kan terkait dengan laporan Pak Rudiana ini kan saling berkaitan juga dengan dua laporan sebelumnya, yang KRT Pasren dengan Pak Aeb dan Dede. Nah, harapannya ini apakah penyelidikannya untuk digabung saja atau seperti apa, Pak? Gini, karena peristiwanya kan tentu berbeda. Yang dituduhkan, yang dilaporkan berbeda. Kalau digabung pasti nggak sebetulnya. Karena yang kita laporkan ini pasalnya pun berbeda, tindakannya pun berbeda. Kenapa kami laporkan? Kami berharap, para penyelidik, kami percaya seperti yang diharapkan tadi, Pak Kapolri, Kepolisian, Kabupat Respirin, dan teman-teman di polisi ini sudah disini, saya ambil, ini kesempatan buat kita untuk merekonstruksi mula. Menjadi pembandingan, ya, kan. Karena menjawab keraguan masyarakat terhadap hasil putusan yang sudah diingkran tahun 2016. Kalau terus kita berpatokan, kita melakukan itu berdasarkan yang sudah diingkran itu, ya tentu nggak akan selesai-selesai. Itu sebabnya kami coba membuat LP ini terhadap 3 LP kita sudah lakukan. Pasret, kemudian yang kafi, air, dengan dd, sekarang dengan lemah. Itu liana, ya. Kita harapkan ini pintu masuk, coba diselidiki. Betul nggak peristiwa itu? Kan gitu kan, dengan versi yang sekarang. Berdasarkan fakta-fakta baru yang terungkap. Kan gitu kan, nanti kita akan sandingkan. Kan gitu kan, apakah peristiwa itu benar masih seperti rangkaian peristiwa tahun 2016 yang dilakukan sampai Pak Kapaguk atau ada fakta baru. Gitu kan, itu harapan kami. Sehingga harapan kami ada sekali lagi. Tolong kepada, apa namanya, para pendidik, ya. Kepada, apa namanya, kata preskrim, kapori. Hakan nilai ini sesuai dengan prosedur. Hakan nilai ini sesuai dengan apa? Harapan makar-makar, apa namanya, pencari keadilan. Bukan untuk, apa namanya, yang salah dibenarkan atau yang benar disalahkan. Kami juga nggak berharap begitu. Kalau memang peristiwanya begitu, tolong hadirkan kepada kami bukti. Itu, yang kami laporkan itu, ya kan. Sehingga, kalau memang para pendidikan klien kami ini bersalah, nggak apa-apa. Tapi sampai saat ini, kami meyakini, bukan mereka pelaku. Bukan mereka pelaku dalam peristiwa tahun 2016 yang tadi. Terima kasih telah menonton!